Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Dunia hiburan tanah air kembali berduka Salah satu presenter sekaligus penyanyi kondang tanah air meninggal dunia menjelang idul adha Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Like and share Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar anda tidak ketinggalan Berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi Kematian merupakan suatu hal yang pasti Yang akan terjadi kepada setiap manusia Kematian dapat terjadi kapan saja Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Belum lama ini Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air Pelantun lagu Widuri meninggal dunia Pada selasa 5 Juli 2022 Pukul 12 malam Mengawali perjalanan karirnya dengan bernyanyi Sejak duduk di bangku SMA Ia kemudian melebarkan bakatnya Dengan mencoba musik-musik jazz Bersama dengan musisi legendaris temannya Di awal era 60-an Karirnya pun mulai menanjak Ia mulai masuk dapur rekaman Dengan merekam lagu-lagu legendarisnya Salah satunya berjudul Tiada Maaf Bagimu Lalu pada era tahun 60-an Sampai pertengahan tahun 70-an Ia sibuk berkarir di Los Angeles, Amerika Selikat Tak lama setelah pulang ke Indonesia Ia langsung merekam karya yang sampai saat ini Masih dikenal banyak orang Yakni lagu Widuri Ia juga mencoba melebarkan sayapnya Menjadi seorang presenter Tak tanggung-tanggung Selama kurang lebih 8 tahun Ia sudah mulai membawakan 3 acara televisi Tak sampai di situ Pada tahun 2000-an Ia juga menjajal dunia perfileman Tahun 2015 adalah momen yang cukup bersejarah Bagi karir bermusiknya Bob mendapatkan penghargaan legenda Dari ajang anugerah musik Indonesia Sampai saat ini Masih belum ada keterangan lebih lanjut Mengenai penyebab meninggalnya Sang penyanyi legendaris ini Tetapi bisa dipastikan Mendiang memang mengalami masalah kesehatan yang cukup berat Kabar duka tersebut disampaikan oleh pengamat musik Stanley Tulum Selamat jalan Om Bob Totopoli Kata Stanley Tulum Seperti dilansir dari Liputan6.com Karya-karyamu akan selalu dikenang Kami segenap kuradar informasi Turut berduka cita atas kepergian almarhum Semoga beliau Husnul Qatimah Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran dan keikhlasan Amin Amin